Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Youtube Channel Dapur Ibu Acep. Di video kali ini kita akan membuat jajanan dan juga makanan yang lumayan agak berat tapi cara buatnya simpel banget. Terbuat dari saus tomat dan juga saus bolognese, jajanan ini paling diminati nih sama anak-anak di sekolah. Penasaran cara buatnya seperti apa? Yuk kita buat sama-sama, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Siapkan mili di, mili di-nya ini saya beli dengan berat 1 gram cap harimau putih, kalau nggak salah di pasar harganya 15.000 rupiah. Cuma kalian kalau mau yang lebih murah lagi, bisa beli di online, dia tidak ada merek ya, kalau nggak salah sekitar 1 kilo itu 9.000 atau 10.000 ya. Cuma nanti kalian cari aja. Dalemnya tuh kayak gini, mili di, panjang. Langkah selanjutnya didihkan air, nah terus ditambahin 2 sendok makan minyak. Fungsinya minyak di sini supaya nanti mili di-nya ketika direbus tidak lengket. Selanjutnya sesudah mendidih, kita masukkan mili di-nya. Untuk cap harimau putih ini, kita rebus kurang lebih selama 10 menit aja. Cuma kalau kalian beli secara online yang tanpa merek, cukup 2-3 menit. Selanjutnya ini kita saring, terus kita siram dengan air dingin. Air dingin itu atau air keran ya, kita siram sampai proses pemasakannya terhenti. Jadi sampai minyak ini agak dingin. Setelah itu kita kasih minyak 2 sendok makan biar nanti dia tidak lengket. Sesudah itu kita simpan di wadah tertutup. Langkah selanjutnya siapkan pan atau teflon. Masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Terus kita goreng sosisnya. Di sini saya pergunakan 3 batang sosis yang dipotong kecil-kecil aja. Ini sosisnya udah matang, kemudian kita saring. Nah seperti ini, jadi minyaknya nyerotos ke bawah berarti banyak banget ya. Selanjutnya tumis 7 siung bawang putih yang dicincang kasar. Tumis sampai agak wangi. Setelah haromanya keluar, masukkan 5 cabai hijau keriting hijau yang dipotong serong. Lalu ini kita tumis sampai cabainya itu layu. Tuangkan 400 gram saus bolognese. Untuk saus bolognese-nya pakai Mike Lewis. Dan masukkan 13 sendok makan saus tomat. Saus tomat ini pergunakan merek Dalmonte ya. Lalu ini kita aduk rata. Masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk. Lalu ini kita aduk rata. Setelah rata, tuang 150 ml air. Masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Bisa juga pergunakan wadah yang tertutup. Untuk saran penyajiannya, disini kita mau buat yang 2000. Ini ada cup kecil seperti ini. Kita masukkan mie-nya. Jadi jangan terlalu penuh. Dikira-kira aja. Langkah selanjutnya, siapkan pen yang tadi kita untuk memasak saus. Kita ambil saus bolognese-nya yang kita buat. Baru kita masukkan mie-nya. Setelah itu kita masak sampai matang. Atau sampai mie-nya ini semua tercampur rata. Jadi dinikmatinya panas-panas. Setelah semuanya sudah tercampur rata. Kita pindahkan ke dalam wadah cup seperti ini. Nah, ini yang 2000-an. Bisa kita tambahkan sosis yang kita goreng tadi ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini anak-anak bisa membeli 2000. Kita mau bikin yang 5000-an. Jadi ukurannya 2 cup seperti ini. Siapkan pen atau teflon. Tuang saus bolognese-nya. Kemudian ini kita masukkan 2 cup tadi mie-nya. Kita masak sampai matang. Untuk yang 5000-an ini. Pembungkusnya itu disini kita pergunakan stereokom. Yang bawahnya sudah dialasi dengan kertas nasi. Selanjutnya di atasnya kita bisa kasih sosis yang kita goreng tadi dan parutan keju sedikit. Tidak usah terlalu banyak. Dan ini hasilnya yang 5000. Kita taburi semua menggunakan sosis dan juga kita kasih keju sedikit di atasnya. Ini yang 5000. Kemudian ini yang 2000 rupiah. Jadi sangat terjangkau. Kalau yang 5000 biasanya orang dewasa ya yang beli atau remaja. Kita sajikan dengan sendok bebek seperti ini. Ini bisa dijual di rumah, di sekolah. Jadi ekonomis semua kalangan bisa membelinya. Dan ini rasanya enak banget. Apalagi sajikan dengan saus sambal. Ataupun menggunakan cabai bubuk. Itu mantul banget. Sampai disini dulu ya ide jualan dari Dapur Ribu Acap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.